Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi disini itu rata-rata mereka pada sering pakai bawang bombay dibanding bawang merah Gak tau kenapa terus juga aku kemarin pernah beli bawang merah disini Nah bawang merahnya itu isi dalamnya putih kayak gini Entah salah atau apa Ini kayak bawang merah tapi ini gede tapi ini benar-benar kayak bawang merah Ini harganya 4TB per kilogram Ya jadi dia benar-benar cek By the way, seminggu yang lalu kita pernah kesini terus aku ngilangin uang 200 TL Itu benar-benar apes sih Gak tau gimana sedia padahal udah dimasukin ke dalam tas Tapi mungkin pas lagi ngeluarin HP Pas di rumah dicek uangnya hilang Dan itu 200 TL Sekitar 600 ribu Dan terus pada hari yang sama musab juga dihilangin 200 TL Karena 3 hari yang lalu kita jemput adanya musab terus musab nyetir Musab kegek gitu sama rambu-rambu disana Katanya musab mengembudinya kecepatannya lebih Jadi musab kena denda 200 TL Benar-benar apes Jadi dalam satu hari kita hilang 400 TL Jadi aku beritahu kamu bahwa aku kehilangan 200 dan kamu kehilangan mati Astagfirullah Disini kelapanya udah kayak dibuka, udah dikupas gitu Satu mangga harganya 27 ribu Terus satu coconut Ini tarong Ini harganya 4 TL per kilogram Wah, ini sangat besar, lihat itu Tapi ini belum pernah enggak pedas Ini bawang putih Saya membutuhkan 1 kg 20 TL Satu kilogram, 20 lira Jadi mereka jualnya tuh kayak perenteng gini Nah ini bawang yang aku beli kemarin Ini kayak bawang bombay cuma dia kecil Dan ini harganya 7,7 lira per kilogram Ini yang berat Ini yang berat Ini benar-benar gak spicy Jadi cabai di turkey benar-benar susah nyari yang pedas limon harganya tiga kilogram peta Pak yang paling bikin seneng itu brokoli di sini satu ini per kilogramnya enam lira tapi ini mahal sih sebenarnya kita bisa dapetin empat lira kalau lagi hari bazar umur sepuluh ini buah zaitun jadi zaitun disini ada yang black zaitun sama yang ini harganya 14 std 1 kg tapi aku benar-benar gak suka soalnya rasanya asam how can you try you have to pay you which one should i try green one try why not this try green one try green one baby kita punya yang ini tapi aku benar gak suka soalnya asam liat aku belum merasa kita coba ini buah zaitun aku liatnya ini kayak avocat gitu loh dalamnya ada biji aku coba sedikit aja aku coba sedikit aja aku coba sedikit aja baklava segini harganya 18 std baklava segini harganya 18 std iuuu 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 jadi disini tuh kuacinya ada yang jual per kilo gitu ini satu kilonya 23 really 1 kg jadi ini kacang lentil yang sering aku post itu ini benar-benar enak dan ini lagi diskon harganya jadi 4 std per kilogram sebenernya kita sering beli yang dalam kemasan tapi ini lagi diskon banyak sih jenisnya ada yang coklat gitu disini ada yang coklat oh i tried this before this really yummy aku cobain ini sebelumnya ada yang benar-benar enak ini baby this completely like dorayaki you don't know because it's dorayaki you don't know why that? the last one had to get to buy glass jadi aku benar-benar suka ini jadi pertama kali nyobain di rumah kakak supunya musab jadi mereka ngasih ini katanya ini tuh dessert nah lucunya mereka ngasih ini tuh di dalam cangkir gitu kayak cangkir teh padahal ini tuh teksturnya kental gitu yang kita tau kan kalo di dalam cangkir itu buat diminum tapi ini tuh gak bisa diminum ini tuh dessert jadi makannya harus pake sendok gitu tapi mereka sekeh naruh si boza ini di dalam cangkir tapi ini bener-bener enak rasanya tuh kayak asem how is this? it's just it's a little bit sour sour but sweet ya? yeah, sweet it's here inside water it's a little bit sugar and like corn ini ini bener-bener enak kalo kalian ke Turki kalian harus cobain dan dia itu cara penyajiannya di dalamnya kayak dikasih gini kayak kasih kacang 1.876 wah jadi ini sejak 1.876 so old so old jadi ini brand pertama terus yang lain pada kopi itu so famous one right yeah this that's good one now that's why ini harganya 15 15 tadi aku pikir ini bakelin tapi ini airan jadi airan itu air dicampur garam dicampur yoghurt dia itu ibarat kayak teh botolnya orang Turki soalnya apapun makannya minumnya airan i really love this baby telur poyo ya Allah aku akhirnya menemukan ini you don't know this? you don't know i just tried really? sebenernya aku tuh gak pernah explore supermarket ini terus aku ketemu telur kuyuh i really love this one you wanna buy? ya that's fine you can try this good for soup that's true harganya ini 15 ribu you wanna try 15 ribu nooo don't you have to eat this like that you have to boil masak dia mau masaknya tuh kayak dibuka gitu nooo you can't you have to boil i will cook for you soup kefir ada berbagai macam rasa cobain ini satu jadi ini telur isinya ada 30 harganya 15 lira tapi ini kayak ada expire gitu loh cuma boleh sampai tanggal 25 bulan 12 we just two people can we finish ya almost one month right? ya insya Allah this cheap right? ya you have to check maybe it's broke no it's market you cannot find broke okay okay when she see a mirror she cannot she cannot stop without taking video hmm hmm jadi ini keju tapi disini ada berbagai macam keju berbagai jenis dan berbagai merek cheddar cheddar ini harganya 15 TL yogurt ini yogurt ini yogurt tapi dirumah nggak ada yang makan sebenarnya Musa suka sih cuma karena yogurt itu kan dia harus cepet-cepet dimakan soalnya expire-nya kayak deket gitu jadi kita nggak pernah beli dirumah hmm hmm mmm you want this? you want my but I'll go through what about other brand? a tante brand tante ini kayak coco crunch gitu seryel seryel ini eh rasa coklat this sweet vl love Oke let's try ini susu harganya lagi diskon jadi 2,50 what are you doing baby i put this inside i will post this on youtube nah terusnya banyak nutella kemarin nutella ini 17 tele ini tehnya orang it's your favorite drink at turki no i hate that i don't like nutella di turki baru-baru gak enak soalnya gak pakai gula when people give you tea what to say i do 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 what are you doing ini kunyit harganya tiga tele ya ampun akhirnya ketemu ini jadi indomie ternyata juga ada yang kap jadi aku enggak pernah lihat indomie yang kap dan baru di sini tahu ada yang kap nah ini indomie turki harganya 1,5 supermarketnya udah gelap udah mau tutup soalnya sekarang udah jam 10 disini bener-bener murah cuman lima lagi diskon favorit still your favorite juga favoritnya ini sama dis ini bener-bener favorit sih oke halo jadi kita udah selesai shopping ya hari ini lumayan semua yaudah segitu aja untuk vlog hari ini istiwamu sabu pulang dulu bye thank you for watching thank you for watching you selamat menikmati selamat menikmati